Tradisi pembongkaran kuburan di kota Makkah dan Madinah memang terlihat sungguh menakutkan. Namun, tradisi ini sebenarnya sudah biasa dilakukan ketika makam seseorang sudah berumur 3-4 tahun. Jadi, siapapun yang meninggal dan dimakamkan di makam malam Makkah dan makam baki Madinah, maka jenazah mereka harus siap dibongkar setelah 4 tahun. Lalu, dikemanakankah seluruh jenazah yang makamnya telah dibongkar, berikut penjelasan selengkapnya. Adat atau tradisi pemakaman muslim di Arab Saudi dan Indonesia tentu berbeda. Meskipun secara prosedur pengurusan jenazah sama sesuai syariat, namun dalam hal-hal tertentu memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Perbedaan yang paling mencolok di antara keduanya adalah perihal batu nisan. Makam di Tanah Suci hanya ditandai dengan bongkahan batu saja sebagai batu nisan. Tidak ada identitas nama yang bisa kita lihat di batu nisan kubur. Bahkan saat ini, makam di Makkah sudah menggunakan model tembok dan batu batas sehingga memudahkan ketika makam hendak dibongkar. Makam di sana persis seperti ruangan kamar yang berukuran kecil. Mayat nantinya hanya akan diletakkan di dalam kuburnya tanpa ditimpa tanah sampai penuh. Berbeda halnya dengan makam di Indonesia. Di mana, makam di tanah air biasanya berupa galian tanah yang cukup dalam. Setelah mayat dimasukkan ke dalam kubur, baru tubuh mayat ditutupi dengan kayu atau bambu. Selanjutnya, makam ditimpa dengan tanah hingga memenuhi seluruh luangan kubur. Ketika penguburan sudah selesai, makam di Indonesia biasanya diberi sebuah nisan yang bertuliskan nama dan identitas mayat, kemudian ditaburi bunga, dan nantinya dihiasi bangunan dan rumah-rumahan. Perbedaan tradisi pemakaman di Arab Saudi dan Indonesia yang lainnya adalah perihal pembongkaran makam. Di Indonesia, biasanya pembongkaran makam itu dilakukan ketika ada suatu kepentingan yang mendesak saja. Pembongkaran dan pemindahan mayat di Indonesia memang tergolong jarang sekali dilakukan. Berbeda halnya dengan tradisi pemakaman di kota Makah dan Madinah. Di mana, makam-makam di sana umumnya akan dibongkar dan mayatnya akan dipindahkan ketika usia makamnya sudah berumur 4 tahun. Nasib menyedihkan juga banyak menimpa kuburan jamaah haji dan umroh asal Indonesia. Siapapun yang dimakamkan di makam mala dan baki, maka kuburan mereka harus siap dibongkar dan dipindahkan. Kebijakan pemerintah Arab Saudi memang akan membongkar makam setiap 4 tahun sekali. Hal itu dilakukan karena lahan pemakaman di Makah dan Madinah sangatlah terbatas. Meskipun demikian, tidak ada penjelasan tentang akan dibawa ke mana tulang belulang mayat yang sudah diangkat. Hal itu sampai sekarang pun masih menjadi misteri. Ada yang berpendapat, bahwa tulang belulang mayat akan ditimpa dengan jenazah yang baru. Ada juga yang berpendapat, bahwa tulang belulang mayat akan dipindahkan dan dimakamkan di tempat lain. Namun, fakta sebenarnya memang tidak dipublis ke publik oleh pemerintah Arab Saudi. Yang mengetahui fakta sebenarnya hanyalah pihak pengelola makam dan pemerintah yang terkait saja. Mengingat, orang-orang yang ingin masuk dan bersiarah ke dalam makam mala dan baki, harus izin terlebih dahulu, dan waktunya pun dibatasi. Kaum wanita juga tidak diperbolehkan masuk dan bersiarah ke dalam pemakaman di kedua tanah suci ini. Apabila ada kaum wanita yang ingin bersiarah, mereka hanya bisa melakukannya di luar pagar makam saja. Pemakaman Janatul Mala di kota maka berjarak 1 km dari Masjidil Haram. Makam ini merupakan makam yang menyimpan jenazah orang-orang yang meninggal dunia di kota Mekah, termasuk para jemaah haji dan umroh yang wafat di sana. Namun, sekarang tidak semua orang bisa dimakamkan di sana karena keterbatasan tempat dan lahan. Sekarang, kebanyakan jenazah jemaah haji dan umroh, atau orang bukan penduduk Mekah yang meninggal di kota Mekah, mereka akan dimakamkan di pemakaman baru yang bernama pemakaman Suroya. Selanjutnya, seluruh makam yang ada di makam malah setiap 4 tahun sekali akan dibongkar dan digantikan dengan jenazah yang baru. Jadi sampai sekarang, kuburan di sana tidak pernah penuh lantaran adanya tradisi pembongkaran dan pemindahan kubur. Makam malah merupakan makam tua dan bersejarah di kota Mekah. Pasalnya, banyak tokoh-tokoh besar Islam yang dimakamkan di makan tersebut, salah satunya adalah Sayyidah Khadijah yaitu istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut sejarah, bahwa komplek pemakaman malah ini sudah ada sejak 1700 tahun yang lalu. Lokasinya berjarak 25 menit dari Masjidil Haram jika ditempuh dengan berjalan kaki. Orang yang pertama kali dimakamkan di sana adalah nenek moyang bangsa suku Quraish yaitu Kusai bin Kilab. Selain itu, di sana juga banyak terdapat makam para keluarga Nabi, para sahabat, para tabiin, dan tokoh-tokoh penting dalam Islam. Hanya makam-makam mereka dan makam orang-orang penting Islam yang makamnya tidak dibongkar dan dipindahkan. Jadi, sampai sekarang kita masih bisa menjumpai dan bersiarah ke makam-makam mereka di pemakaman Malakota Makkah. Semoga sejarah ini bermanfaat, wa'ullohu alamu bisawab. Terima kasih telah menonton!